Pemirsa kita ke kasus pembunuhan mutilasi terhadap seorang wanita di pasar besar Kota Malang. Dari hasil olah TKP ulang, diketahui pelaku Sugeng berpura-pura gila dan pengakuan pelaku sebelumnya ternyata bohong. Sugeng ternyata membunuh dan memutilasi korban karena korban tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis pelaku. Polisi akhirnya menetapkan Sugeng Santoso sebagai tersangka pembunuhan secara mutilasi terhadap seorang wanita yang ditemukan tewas di pasar besar Kota Malang. Ini terungkap setelah polisi melakukan olah TKP ulang. Pengakuan awal Sugeng yang menyebut korban meninggal akibat sakit keras ternyata bohong. Kepada polisi, Sugeng akhirnya mengakui telah membunuh korban menggunakan gunting dan memutilasinya saat korban tertidur. Enam bagian potongan tubuh korban ditemukan tersebar di lantai dua pasar besar Kota Malang. Motif membunuhan mutilasi ini karena korban tak bisa memenuhi kebutuhan biologis pelaku. Jadi dari hasil psikologi, Ali memberikan kesimpulan bahwa pelaku pada saat dilakukan wawancara oleh psikiater itu masih menutupi kejadian yang sebenarnya. Kemudian pada saat pelakuan perbuatannya, pelaku dalam keadaan sadar, normal dan tidak dalam kondisi gangguan sekisoprenia atau gangguan berpikir. Motif pelaku tentunya, pelaku kecewa karena mengajak berhubungan badan namun pelaku sakit. Pelaku sakit sehingga si pelaku ini tidak bisa melampiaskan hasratnya untuk berhubungan badan dengan korban. Sugeng ditangkap setelah anjing pelacak menelusuri lantai dua pasar besar Malang dan berhenti di kawasan RE Barta Dinata. Selain itu, pada potongan kaki korban ada tato tulisan nama Sugeng yang ternyata dibuat sendiri oleh pelaku. Sebagai barang buti, polisi menyita pakaian pelaku yang penuh bercak darah, gunting, jarum jahit, sepatu serta pakaian korban. Sementara meski telah menyebar sketsa wajah korban, polisi belum bisa mengungkap identitas korban. Polisi menduga korban merupakan tunawisma atau gelandangan. Akibat perbuatannya pelaku diancam KUHP pasal tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansa, INews, melaporkan.